Halo bos semuanya, Assalamualaikum Wr Wb balik lagi sama kami tim Karisma Gencana yang akan kasih info seputar laptop-laptop yang paling baru dan pastinya harganya affordable di kantong kalian nah oke bos semuanya, kali ini kita akan membahas laptop punya brand Acer bro yang khusus merilis produk di ulang tahunnya yang ke-25 dengan rilisan special edition di tipe Acer Aspire Lite 14 nah tampilannya kayak gini bro, dia cakep nah ini kalau kita lihat, material di bagian cover luar dia berban aluminium, ada motif seperti kayak gulit ular nah ini cakep bro, pokoknya enteng, layar IPS kemudian dia dapur pacunya juga sudah menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 12 serinya, ini adalah Acer Aspire Lite 1451M59IA yang harganya dibalut cuma di angka 8 jutaan aja ya memang sih bro ini kalau kita lihat dari rilisan prosesor ponyasi Intel urut-urutannya Gen 12 ini memang termasuk adalah rilisan yang lama bukan yang paling baru secara kalau kita lihat dari urutannya yang terbaru sekarang kan yang lagi banyak berada di pasaran menggunakan Intel Core Ultra 5 125H tapi harganya otomatis di atas 11 jutaan bro di semua merek rata-rata segitu nah jadi kalau kalian mau cari yang harga terjangkau rata-rata 8 jutaan kalau nggak ketemu sama Core i5 Gen 12 nantinya juga akan ketemu pakai Ryzen 5 yang versi 7520U itu pasti bro, di semua merek akan seperti ini nah jadi dari performenya kita juga akan head-to-headkan antara prosesor Core i5-1235U kalau kita versi dengan 7520U punya Ryzen 5 nah ini kalau kita lihat dari benchmark sintetis dan juga gaming kita bisa melihat bahwa secara kecepatan Intel Core i5 lebih kenceng dibandingkan Ryzen 5 nah dari sini kalau kita ngomongin soal VGA-nya memang laptop ini tidak memiliki VGA diskret tapi uniknya nanti kalau kalian menggunakan laptop ini dikasih RAM dual channel nanti VGA-nya dia berubah menjadi Intel Iris Xe dan dengan berubahnya VGA itu bro otomatis akan membuat kebutuhan teman-teman misalkan kalian tuh cari hiburan bermain game seperti kayak Valorant, Genshin, iMac ataupun kalian banyak multitasking dan juga banyak mengerjakan software-software yang agak berat contohnya kayak Adobe Premiere kemudian teman-teman itu analis setelah yang gede nah itu akan lebih mumpuni dibandingkan si AMD Ryzen 5 yang pakai 7520U tersebut nah tampilannya kayak gini bro dia cakep untuk spek penunjang dari processor tadi laptop ini dia dikasih RAM 8GB DL5 nanti-nya DL5-nya ini dia dual slot dan maksimalnya untuk RAM di laptop ini bro kita bisa menjadikan hingga ke 32GB lalu untuk penyimpanannya laptop ini sudah diperkali oleh M2 NVMe Gen 4 di kapasitas standar yaitu 512GB yang only di sini bro speednya kencang di angka 4700-an MB per second lalu laptop ini kalau kita lihat dari penunjang dari semua hardware tadi bro software-nya ini lengkap bro dia dikali oleh 11 plus office 2021 plus layarnya ini enak di mata bro dia kalau kita lihat ukurannya standar layar 14 inch resolusinya ini pakai Full HD special kalau kata saya yaitu di angka 1920x1200 dan enaknya laptop ini memiliki tampilannya anti-glare bro jadi enaknya kalau tampilnya seperti ini misalkan kalian pakai itu di dalam ruangan atau luar ruangan yang memang cahayanya banyak ini nggak gampang mantul di mata serta akurasinya ini memang basic bro di angka 65% sRGB dan juga akurasi-akurasi yang lain ini mungkin cukupan basic untuk membantu kebutuhan kalian buat belajar ngedit contohnya NTSC-nya di angka 46% Adobe RGB di angka 49% dan P3-nya di angka 48% nah dari angka-angka ini bro misalkan kita buat menonton film kita buat mengerjakan tugas ataupun untuk cari puran ya entah bermain game ataupun kalian buat ngedit ini lumayan buat pemula tapi kalau LSPad ya mendingan sRGB-nya cari yang 1% supaya jauh lebih akurat untuk hasil kinerja kalian semua kemudian untuk pelengkap dari layarnya ini si laptop Acer Aspire Note 14 dia juga diberkali oleh kamera yang resolusi standar bro di angka 720p posisinya terletak di belakang atas dilengkapi oleh private shutter fisik seperti ini bro cuman sayangnya menurut saya tampilannya memang tidak terlalu jernih jadi kayak agak buram seperti ini tapi kalau cuma kebutuhannya kayak mengikuti pelatihan online meeting dan lain-lain ya ini cukup lah bro di harga 8 juta yang sudah disediakan oleh si Acer lanjut lagi sekarang kita geser ke bagian desain yang ada di Acer Aspire Note 14 ini bro nah jadi seperti yang saya spill di awal bro laptop ini adalah salah satu rilisan edisi spesial tampilannya unik tidak seperti laptop Acer pada umumnya nah teman-teman bisa melihat bahwa untuk materialnya di bagian cover dia ini berpahan dari aluminium nah dia solid sekali logo Acer dibuat kecil terus dia dikasih hiasan model kayak motif kulit ular bro nah ini dia timbul bro jadi nggak polosan nah kalian bisa melihat loh kalau kita geser-geser bagian gue suaranya seperti ini terus kalau kita buka nah laptop ini mentoknya layarnya bisa dibuka seperti ini tidak bisa lurus hingga 180 derajat nah dengan dibuka seperti ini bro dia ada main plus pas kita pakai pol ngetik nah ini kerasa nyaman karena bahwa kita terasa tegak pandangan kita juga lurus ke layar cuman laptop ini kalau kita mau presentar sama klien nah jadi kita nggak bisa lurus kita mungkin harus mengutar seperti ini untuk menginformasikan apa yang akan kita tunjukkan sama klien kita kemudian kalau kita geser ke bagian palm rest nah dia ini berbahan dari plastik terus di bagian bawahnya dia juga plastik dan total popo dari laptop Acer ini berjumlah 1,5 kg ini yang menurut saya kurang menarik laptop ini adalah keyboardnya ini nanggung bro semisal ini backlight wah ini sempurna bro karena kalau kita buat ngetik sebenarnya udah bagus kemudian keycapnya gede-gede ini cocok buat jari yang gede tapi minusnya tidak ada backlightnya tadi geser lagi bro ke bagian kiri-kiri kanan kipo jadi laptop ini dia punya 2 speaker yang tidak ada embel-embel khusus seperti kayak embel-emel DTSC yang biasa ada di Acer tapi pas kita buat dengerin kayak musik ataupun nonton movie ya ini lumayan lah bro untuk menemani kegabutan kalian dan juga cari hiburan dan untuk jualan laptopnya ini lengkap bro ada di sisi kiri kanan yang type C-nya itu seperti yang sebelumnya tadi bisa buat copy paste data bisa untuk kalian buat monitor bisa juga untuk ngecas terus laptop ini kalau kita geser lagi ke bagian bawah nah ini pas kita bongkar kita akan melihat baterai yang cukup gede disini bro baterai laptop ini di angka 58 mAh bisa bertahan di angka 8-9 jam tanpa harus di charge sama sekali kemudian dia ini punya single fan bro dan single fan-nya ini pas kita gunakan pengetesan untuk stress test dan di benchmark sintetis angka maksimalnya ini dia dingin banget bro laptop ini cuma di angka 46 derajat celsius dan angkatnya dia itu cuma kerasa di bagian kiri di bagian tengah keyboard ini bro sisi yang lain dia ini sangat dingin sekali lanjut kita akan geser ke pengetesan benchmark sintetis dan juga gaming tapi disini saya mau kasih 2 data sekaligus yang pertama pake RAM bawaan 8GB yang satu pake RAM 16GB dengan VGA sudah menjadi Intel RCSK supaya temen-temen nanti bisa mengira-ngira oh saya butuhnya 8GB cukup atau mending nambahin sekalian supaya performanya ini jauh lebih ngebut dan nambahnya juga memang gak begitu banyak ya paling-paling nambahnya di angka 400-an di bukawan nah jadi ini bro misalkan ini kalian punya budget di angka 8 jutaan memang opsi di harga tersebut itu sangat banyak sekali di merek Lenovo di merek Asus HP hingga Acer ataupun MSI dia semua ada tapi yang jelas kalau kita ngomongin soal performa prosesor Core i5 tipe 1235U dan juga Ryzen 5 versi 7520U nah ini lebih cakep bro dibandingkan si Ryzen 5 tapi yang jelas tolak akur dari Acer X-Pyrelet yang kita bahas dia ini adalah salah satu laptop special editionnya artinya dia ini terbatas bro ini cocok ini buat kalian yang gak mau kembaran sama temen dan terlihat berbeda untuk dipakai kerja ataupun kuliah tampilannya kece habis terus yang terakhir informasi yang mungkin bisa jadi tolak aku juga adalah laptop ini diberikan jaminan kelasnya cukup panjang yaitu 3 tahun jadi kalau kena kerusakan ini tinggal kalian bawa aja ke servis yang terdekat yang ada di kota-kota kalian ya dan mungkin cukup senang terima kasih informasi yang bisa kita berikan semoga bermanfaat laptop di harga 8 jutaan dengan tampilan yang sejagap ini kawan oke bro ya cukup senang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semoga bermanfaat kawan ku mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati